Pendekar Buta, Jilid 01. Puncak Laosan tampak menjulang tinggi di antara pegunungan di Provinsi Santung yang kecil-kecil, biarpun sebenarnya Laosan hanya 1.100 meter tingginya. Pemandangan alam dari puncak ini amat indahnya. Memandang ke sebelah timur tampak laut kuning yang luas, ke sebelah utara selat pohai, ke sebelah barat pegunungan santung dengan puncak taisan tampak gagah menjulang tinggi, kemudian pada sebelah selatan tampak sawah ladang dan perkampungan yang subur. Hari masih pagi benar, namun sepagi itu sudah ada seorang manusia duduk di atas batu gunung di puncak Laosan. Angin dari laut kuning membuat hawa gunung menjadi makin dingin sejuk, memecahkan kulit muka dan menusuk-nusuk tulang. Akan tetapi orang yang duduk di atas batu itu seakan-akan tidak merasakan ini semua. Tentu orang akan mengira dia sudah mebeku atau membatu, kalau saja mulutnya tidak terdengar bersajak dengan suara nyaring, jelas dan bersemangat. Wahai kasih, aku di sini. Di puncak Laosan menjulang tinggi menjadi raja sunyi di angkasa raya, naga-naga awan muncul dari laut di bawah kaki terbang melayang menuju kemari bersujud di sekelilingku meniupkan angin sejuk. Kasih, aku menanti kehadiranmu memberi cahaya dan kehangatan pada jiwa ragaku. Wahai kasih, aku di sini. Agaknya orang ini merasa sangat kelembira dengan sajak yang dikarangnya sambil duduk itu. Di ulangnya sajak ini, malah kemudian dinyanyikannya dengan suara nyaring. Tangan kanannya memukul-mukulkan tongkat pada batu dan menimbulkan bunyi tok tak-tok tak berirama, mengiringi suara nyanyiannya. Suaranya yang nyaring bergema di puncak, terbawa angin dan kadang-kadang terdengar bergetar penuh perasaan, terutama di bagian, Kasih, aku di sini. Kadang-kadang tangan kirinya merabah-rabah ke atas tanah di mana terdapat dua macam bungkusan. Agaknya dia khawatir kalau-kalau wangin yang keras akan menerbangkan dua bungkusan pakaian dan obat-obatan itu. Melihat karya tadi merabah-rabah, mudah diduga bahwa orang ini adalah seorang buta. Memang sebenarnya lah. Dia seorang buta. Masih muda benar, baru 20 tahun lebih, takkan lewat dari 25 tahun umurnya. Sesungguhnya wajahnya sangat tampan. Kulit mukanya putih bersih dengan daya lebar, daun telinga panjang, hidung mancung dan mulut yang manis bentuknya. Alisnya yang hitam dan berbentuk golok melindungi sepasang metu yang selalu dipejamkan, metu yang sudah tiada bijinya sehingga kelihatan pelupuknya mencekung, mendatangkan keharuan bagi yang melihatnya. Rambutnya yang hitam digelung ke atas serta dibungkus kain kepala hijau. Pakainya amat sederhana, baju berlengan panjang dan lebar berwarna kuning kemerahan, celana berwarna kuning dan meskipun pakaian ini terbuat dari bahan yang kasar, namun amat bersih. Wahai kasih, aku di sini pemuda buta ini bangkit berdiri dan mengembangkan kedua lengannya, seakan-akan hendak menyambut atau memeluk kedatangan kekasihnya. Tapi kekasihnya itu tidak ada, yang ada hanya sinar matahari pagi yang mulai menyembul keluar dari permukaan laut kuning. Kekasihku, matahariku, dengan kehadiranmu di sampingku, aku sanggup bertahan seribu tahun lagi. Si buta ini tersenyum-senyum dan wajah itu menjadi semakin tampan, akan tetapi juga makin mengharukan. Ia benar-benar kelihatan gembira sekali. Setelah menyambut kekasihnya yang agaknya sinar matahari itulah, si buta lalu duduk kembali, membuka bungkusan pakaiannya, mengeluarkan sepotong roti kering dan dia mulai sarapan dengan enaknya. Agaknya dia tidak tahu bahwa sudah sejak tadi, kurang lebih seratus meter di sebelah belakangnya, berdiri seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam. Laki-laki ini usianya empat puluhan, berkumis panjang tanpa jenggot, pakaiannya serbah hitam dan gerak-geriknya kasar. Di pinggangnya tergantung sebatang golok telanjang dan di punggungnya sebuah bungkusan kain kuning. Setelah memperhatikan beberapa lama kepada si buta dan melihat si buta mulai sarapan pagi, laki-laki tinggi besar ini mengomel. Sialan! Sekali mendapat mangsa, seorang buta gila. Dia terbatuk beberapa kali. Angin sejuk itu agaknya sangat mengganggu pernapasannya. Akan tetapi dia tidak menghentikan langkahnya mendekati si buta yang sedang makan. Setelah tiba di belakang si buta dalam jarak satu meter, dia berhenti dan membentak. Hi, buta gila! Apa isi kedua bungkusanmu itu? Orang muda buta itu memutar diri, masih duduk dan cepat-cepat menjawab dengan suara ramah. Wah, ada teman. Bagus, mari silakan duduk, sahabat. Rotiku masih banyak, mari kita sarapan bersama. Tangannya merabah-rabah, mengeluarkan sepotong besar roti kering dari bungkusannya itu dan dengan wajah tersenyum serta pelupuk metu cekung itu bergerak pula, kemudian dia mengangsurkan roti itu kepada si muka hitam. Si muka hitam dengan geram menggerakkan kaki dan roti di tangan si buta itu terlempar jauh, menggelinding dan lenyap ke dalam jurang. Siapa sudi roti busukmu? Orang muda buta itu menyeringai, tapi menghela nafas panjang dan suaranya tetap halus pada saat dia berkata, Sahabat, kiranya kau tidak lapar. Heran sekali ada orang menolak makan di saat cahaya kehidupan mulai menerangi bumi. Semua makhluk sibuk mencari makan, jangan-jangankan sakit. Cerwet, berikan bungkusan pakaianmu kepada ku mentak si muka hitam. Oh, jadi pakaiankah yang kau butuhkan si buta mengangguk-angguk dan tangannya diulur ke depan, merabak ujung baju si muka hitam. Hem, pakaianmu masih baik tapi amat kotor. Boleh, boleh, biarlah ku beri satu setel kepadamu, aku masih mempunyai tiga setel di dalam bungkusan ini. Buta gila, serahkan semua pakaianmu kepada ku dengu si muka hitam yang disusul oleh suara batuk-batuk. Semua milikmu harus kau serahkan kepadaku kalau kau ingin tetap hidup. Si buta menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik napas panjang. Air, kiranya kau benar-benar sakit. Dua macam penyakit sedang mencengkeramu, sahabat. Yang satu adalah penyakit akibat luka dalam di tubuhmu. Di dalam tubuhmu sudah kemasukan hawa beracun yang menimbulkan rasa gatel pada kerongkonganmu dan sewaktu-waktu, apalagi kalau kau marah-marah seperti sekarang ini, timbul rasa sesak di dalam dada sebelah kanan. Penyakit pertama ini tidak hebat, paling-paling merenggut nyawa dari tubuh, akan tetapi penyakitmu yang kedua lebih payah lagi karena merupakan penyakit jiwa yang membuat kau tidak pernah menaruh kasihan kepada orang lain, membuat kau kejam dan suka memergunakan kekerasan untuk mengganggu orang lain. Tutup mulutmu dan serahkan bungkusan-bungkusan itu si muka hitam bergerak maju dan menyambar bungkusan pakaian. Akan tetapi dia tidak berhasil merampas bungkusan obat yang dipeluk rat-rat oleh si buta. Ambilah. Ambilah bungkusan pakaianku. Aku tidak gila pakaian seperti engkau. Tapi bungkusan obat ini sama sekali tak boleh kau ambil, aku sendiri tidak membutuhkan, akan tetapi orang-orang lain yang sakit akan membutuhkannya. Ia sudah berdiri sekarang, bungkusan obat itu dia sampirkan di pundak, tongkat dipegang di tangan kiri. Si muka hitam ragu-ragu, tidak jadi merampas bungkusan obat, tetapi juga tidak segera pergi dari situ. Dia memandang tajam, lalu bertanya dengan suara kasar. Heh, buta, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku menderita luka dalam? Orang muda buta itu tersenyum lebar. Deretan giginya yang sehat kuat mengkilat terkena cahaya matahari pagi, putih seperti deretan mutiara. Aku si buta ini tukang obat, kau tahu. Tentu saja aku dapat mengetahui keadaanmu karena kau terbatuk-batuk tadi. Sahabat, maukah kau kuobati? Si muka hitam melengat, memandang penuh selidik. Mana dia bisa percaya? Baru saja dia merampas pakaian orang ini, mungkinkah dia mau mengobatinya? Tidak sudi. Kau kira aku begitu bodoh jawabnya sambil tertawa mengejek? Kau hanya pura-pura hendak mengobati, padahal kau tentu akan memberi racun untuk membunuhku, membalas dendam karena pakaianmu ku rampas. Hahaha, jangan kau kira aku tolol. Aku adalah hak TWA tu, si hitam bergolok besar, mana bisa kau akali begitu saja? Bukan aku yang akan mati karena kau racuni, melainkan kau yang akan mampus di tanganku. Kau tahu aku terluka, pasti kau anak buah si tua bangka BHA Jahanam. Setelah berkata begitu si muka hitam melangkah maju dan tangan kanannya menghantam ke arah orang muda buta itu. Hebat pukulannya, keras sekali sampai mendatangkan sambaran angin. Agaknya dengan sekali pukulan ini si muka hitam yang berjuluk Hek TWA tu itu bermaksud untuk membuat remuk kepala si buta. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba lengan kanannya terbentur dengan sesuatu yang keras dan membuat tangannya lumpuh, kemudian dia merasa dadanya bagai diraba orang, membuat napasnya sesak dan dia terhuyung-huyung mundur. Dia terheran-heran melihat si buta itu masih berdiri dan tersenyum-senyum seperti tadi. Sama sekali ia tak melihat si buta ini tadi bergerak. Akan tetapi siapakah tadi yang menangkis pukulannya dan siapa pula yang mereba-raba ke arah dadanya? Ia merasa juri, mengira bahwa tentu ada orang sakti membantu si buta ini, atau jangan-jangan si tua bangka BHA sendiri yang berada di sini? Punggungnya terasa dingin dan seram. Cepat dicabutnya golok besarnya. Betapapun juga kalau benar-benar orang si BHA itu muncul, dia hendak melawan mati-matian. Dengan garang goloknya dia gerak-gerakan ke kanan-kiri sampai terlihat cahaya kilat menyambar-nyambar ketika golok itu tertimpa sinar matahari. Mendadak si buta tertawa dan berkata, Sahabat tinggi besar, untung kau bahwa luka dalam di tubuhmu sudah lenyap sekarang. Dan orang buta itu membalikan tubuh, duduk di atas batu tadi dan tidak mempedulikan pemegang golok yang masih menggerak-gerakan goloknya. Hek tewe atu makin curiga. Jelas bahwa tidak ada orang lain di situ. Selihai-lihainya si tua BHA, kalau dia berada di situ tentu akan nampak olehnya. Habis siapa yang melawannya tadi? Si buta inikah? Tak mungkin. Perlahan-lahan dia menghampiri. Sekali bacok akan mampuslah si buta. Sudah banyak dia membunuh orang, baik bersebab maupun tidak. Saat itu dia sedang mengkau hati, dikalahkan orang dan terluka hebat. Si buta ini tahu dia terluka, memalukan saja, maka harus dibunuh. Goloknya bergerak cepat ke leher orang. Dia seakan melihat ada kilat dari angkasa yang menyambar-nyambar dua kali, merasa betapa tangan kanannya tergetar, lalu ada tenaga aneh mendorongnya ke belakang sampai lima tindak. Wajahnya pucat sekali. Golok itu tinggal gagangnya saja dan di bawah kakinya kelihatan dua buah potongan golok. Adapun si buta tadi masih saja duduk di atas batu sambil memegangi tongkat yang kini dipukul-pukulkan ke atas batu sambil bernyanyi. Wahai kasih, aku di sini. Hek tewe atu menggigil, lalu membulang gagang goloknya dan larilah dia menuruni puncak, tidak lupa membawa serta bungkusan pakaian yang dirampasnya tadi. Dia melarikan diri seperti dikejar iblis gunung. Dari jauh dia masih mendengar suara si buta bernyanyi-nyanyi. Suara nyanyian ini amat menyeramkan baginya, seolah-olah mengejarnya, membuat dia memperhebat tenaganya untuk lari. Hari telah siang ketika serombongan orang tergesa-gesa mendaki puncak laosan. 15 orang ini adalah laki-laki semua, rata-rata bertubuh tegak kuat dengan gerak-gerik yang kasar. Melihat kalau mereka mendaki puncak yang amat sukar dilalui itu secara cepat dan cekatan, bisa diduga bahwa mereka adalah orang-orang yang telah biasa melakukan perjalanan di gunung-gunung serta memiliki tubuh yang kuat. Apalagi melihat betapa setiap orang membawa senjata tajam, tergantung di gunung atau di inggang. Yang berjalan paling depan adalah si muka hitam tinggi besar yang pagi hari tadi bertemu dengan orang muda buta di puncak itu, ialah Hektewe Atul, si golok besar muka hitam. Setelah tiba di puncak, di mana si buta tadi duduk bernyanyi, hirup ikutlah suara mereka. Mana dia si buta itu, tuako bertubi-tubi pertanyaan ini menyerang Hektewe Atul yang menjadi sibuk juga. Bisa celaka dia kalau tidak dapat menemukan orang muda buta tadi. Seperti telah kita ketahui, Hektewe Atul ini tadi lari tunggang-langgang ketakutan setelah dua kali menyerang si buta dia roboh secara aneh. Dengan napas terengah-engah dia masuk hutan di pegunungan sebelah barat di mana kawan-kawannya berada, kemudian dengan hati masih merasa seram dia menceritakan semua pengalamannya. Hektewe Atul ialah seorang di antara anak buah atau anggota perkumpulan Huihou Pang, perkumpulan harimau terbang, yaitu satu perkumpulan golongan hitam, penjahat, yang anggotanya terdiri dari para perampok-perampok di Santung. Huihou Pang berpusat di pegunungan Santung dan dikepalai oleh seorang bernama Lau Peng yang berusia 50 tahun, bertubuh gemuk pendek dan bermuka kuning. Pada waktu itu, Huihou Pang sedang berada dalam kedukaan karena baru saja mereka kalah berperang melawan musuh lama mereka, yaitu orang-orang dari Kiyang Liong Pang, perkumpulan naga sungai. Banyak di antara mereka yang terluka, bahkan Huihou Pang Cu Lau Peng sendiri juga terluka hebat. Dalam usahanya untuk membalas dendam, Lau Peng mendatangkan beberapa orang sahabatnya yang pada waktu itu sudah berkumpul di situ. Ketika mendengar penuturan Hektewe Atul, Lau Peng sangat tertarik, terlebih lagi melihat gerak-gerik Hektewe Atul yang berbeda dengan tadi sebelum bertemu dengan orang buta aneh itu. Buka bajumu Lau Peng memerintah. Hektewe Atul tidak mengerti apa maksud perintah ini, namun dia tidak berani membantah dan ia pun membuka bajunya. Lau Peng mendekati, meraba dada anak buahnya ini dan mengeluarkan seruan tertahan. Kau benar manusia tolol tiba-tiba dia berseru. Lukamu sudah disembuhkan orang dan kau menganggap dia anak buah musuh. Dia itu seorang ahli pengobatan yang pandai. Kerbau goblok kau. Hayo lekas bawa beberapa orang kawan, cari dia dan suruh ke sini. Siapa tahu dia dapat mengobati kita semua. Hektewe Atul kaget dan juga girang ketika dia mendapat kenyataan bahwa memang betul lukanya di dalam tubuh akibat pukulan beracun dari pihak lawan sudah sembuh. Bintik merah di dadanya telah lenyap dan tidak ada rasa nyeri sedikit pun juga. Biarpun dia amat terheran-heran bagaimana dan kapan orang mengobatinya namun dia tidak berani banyak bicara lagi, maklum akan watak ketuanya yang amat keras. Dia pun khawatir takkan dapat mencari orang buta itu. Karena inilah, maka dia menjadi sibuk dan bingung ketika dia dan kawan-kawannya tiba di puncak lausan dia tak melihat orang muda buta yang tadi. Tak mungkin dia bisa pergi jauh, katanya. Hatinya berdebar penuh kekhawatiran karena dia pun tahu bahwa kalau dia tidak dapat membawa si buta itu ke depan ketuanya, dia tentu akan menerima hukuman yang hebat. Seorang buta mana bisa turun dari puncak dengan cepat. Tanpa dibantu tongkatnya dia takkan mampu melangkahkan kaki, ucapan ini dikeluarkan dengan suara tenang karena dia percaya bahwa orang buta itu pasti belum pergi jauh. Hektwako, jangan pandang rendah orang aneh itu. Apabila dia bisa naik ke puncak ini tentu juga mampu turun, kata seorang kawannya. Hektwato menjadi pucat mendengar ini. Selaka, hayo kita cepat mencarinya. Kita berpencar keempat penjuru. Aku akan naik ke pohon besar itu untuk melihat dari atas. Dengan cepat dia kemudian lari menghampiri pohon dan sekali mengenjot kedua kakinya, tubuhnya melayang naik ke atas pohon. Hebat juga kepandaian si muka hitam ini. Pantah saja pagi tadi dia lari ketakutan ketika dua kali menyerang si buta, dia sendiri yang kalah tanpa dapat tahu siapa yang telah mengalahkannya. Siapa yang tidak akan merasa seram? Kepandainya cukup tinggi. Apalagi menghadapi seorang pemuda buta, belum tentu dia akan kalah dalam pertempuran. Akan tetapi pagi tadi dia merasa seakan-akan melawan iblis yang melindungi si buta. Hei, itu dia di sana. Hahaha, apa kataku? Dia tidak akan bisa pergi jauh. Tiba-tiba Hektewi Atsu berseru kegirangan sambil meloncat turun dari cabang pohon. Kawan-kawannya yang sudah mulai berpencar mencari keempat penjuru, mendengar teriakan ini ikut menjadi girang. Mereka juga mengharapkan si tabik buta itu akan dapat menyembuhkan ketua mereka dan 20 lebih teman-teman lain yang juga terluka hebat. Setelah Hektewi Atsu turun, 15 orang ini berlari-lari cepat menuruni puncak, dipimpin oleh Hektewi Atsu. Betul saja, tak lama kemudian mereka melihat orang muda buta itu. Dengan tongkatnya merabah-rabah dan memukul-mukul ke tanah di depan kakinya, orang buta ini berjalan perlahan-lahan. Buntalan obat tergantung di punggungnya dan dari jauh sudah terdengar suaranya bernyanyi-nyanyi. Siapakah sebetulnya orang muda tampan yang buta ini? Dia bukan orang sembarangan. Namanya Kuakun Hong, putera tunggal dari ketua Hoasan Pai yang bernama Kuatin Sung dan berjuluk Hoasan It Kiam, si pedang tunggal dari Hoasan, seorang pendekar gagah perkasa. Ibunya juga seorang tokoh Hoasan Pai yang kosan berjuluk Kiam Eng Chu, si bayangan pedang. Akan tetapi orang muda buta yang sakti ini sama sekali bukan murid tayah bundanya sendiri. Secara kebetulan dia mewarisi ilmu silat Raja Wali Emas, Kim Tiaw Kun, malah akhir-akhir ini dia menerima pula ilmu silat im yang sinhoat dari si Raja Pedang Tan Beng San ketua dari Tai San Pai. Karena inilah, maka biarpun usianya baru 25 tahun, dia telah mewarisi ilmu kesaktian yang luar biasa. Kuakun Hong bukan buta semenjak lahir. Baru saja tiga tahun dia menjadi buta. Dia buta karena secara nekat sudah mencokok keluar kedua biji matanya sendiri, karena penyesalan hatinya karena kekasihnya, puteri ketua Tai San Pai, telah membunuh diri. Gadis itu telah ditunangkan dengan putera ketua Kun Lun Pai dan telah membunuh diri di depannya akibat putus asa dalam cinta kasihnya dengan Kuakun Hong. Semenjak hatinya patah dalam cinta kasih dan dua biji matanya diakorbankan, pemuda ini lalu merantau, kemana saja kedua kakinya membawanya. Dahulu dia telah mewarisi ilmu pengobatan dari kitab-kitab milik Tuak Beng Yok Mo, setan obat pencabut nyawa, maka kini dalam perantauannya ia menjadi seorang tabik buta yang selalu siap menolong orang-orang sakit. Tentu saja karena kebutaannya, biarpun dia memiliki kepandayan tinggi, dia tidak dapat melakukan perjalanan cepat. Hanya dapat meju karena bantuan tongkatnya dan kakinya membawanya dari dusun ke dusun, dari kota ke kota dan dari gunung ke gunung. Dia sengaja tidak pernah mau bertanya kepada orang lain tentang tempat yang akan dia datangi karena memang dia tidak mempunyai tujuan tertentu. Sesudah tiba pada suatu tempat, barulah dia akan bertanya dan adalah hal yang mendatangkan kegirangan juga mengetahui sebuah tempat yang sama sekali tak pernah diduga sebelumnya. Pada sore hari kemarin dia mendaki ke puncak lausan yang pernah dia dengar tentang keindahannya. Semalam suntuk dia berdiam di puncak ini dan meskipun dia sudah tidak dapat mempergunakan kedua matanya lagi untuk menikmati tamasya alam idah, namun dengan perasaannya dia dapat menikmati hawa sejuk dan kehangatan matahari terbit, dengan hidungnya dia dapat menikmati keharuman bunga-bunga dan tertumbuhan yang sedap, dengan telinganya dia dapat menikmati suara merdu dari kicau burung di antara desi rangin yang berdendang dan bergurau dengan daun-daun pohon. Ketika dia duduk bersanjak di puncak lausan, khayalnya menciptakan tamasya alam yang agaknya jauh lebih edah daripada kenyataan yang tak dapat dilihatnya lagi itu. Kua Kun Hang memang seorang pemuda yang luar biasa. Ilmu silatnya tinggi sekali, ilmu pengobatannya juga tinggi dan selain kedua ilmu ini, dia pun sangat pandai dalam hal kesusastraan, pandai bersajak, bernyanyi, dan tulisan tangannya amat indah. Kalau saja sepasang matanya tidak buta lagi, dia pun merupakan seorang ahli dalam hal ilmu sihir yang pernah dia pelajari dari paman gurunya, yaitu Sineng Chu, Garuda Sakti, Luwibo. Tentu saja biarpun ilmu sihir yang berdasarkan hawa murni dan kekuatan batin ini masih terdapat di tubuhnya, namun dia tidak dapat lagi memergunakannya karena penggunaan ilmu ini harus melalui pandangan mata. Peristiwa aneh yang dialami Hek Tewe Atu, sama sekali bukanlah perbuatan iblis atau orang sakti yang melindungi Kun Hang. Pemuda buta ini sendiri yang menggunakan kesaktian ilmu silatnya untuk mengalahkan Hek Tewe Atu dan sekaligus untuk menyembuhkan daripada luka dalam yang mengancam keselamatan nyawanya. Dari peristiwa ini saja dapat dibayangkan betapa hebat pemuda ini. Tidak saja hebat ilmu kepandainya, yang lebih hebat lagi adalah peribudinya. Hek Tewe Atu sudah memakinya, menghinanya, bahkan sudah menyerangnya dengan niat membunuh. Akan tetapi Kun Hang masih berhati lapang, tidak hanya memaafkan ini semua, malah telah mengobatinya dengan beberapa totokan pada jalan darah di dada sehingga orang kasar itu menjadi sembuh. Pada saat rombongan 15 orang anggota Wi Hong Pang itu lari mengejarnya, Kun Hang tengah berjalan perlahan-lahan menuruni puncak sambil berdendang dengan sajak ciptaannya sendiri yang memuji-muji tentang keindahan alam, tentang burung-burung, bunga, kupu-kupu dan anak sungai. Tiba-tiba dia memiringkan kepala tanpa menghentikan nyanyiannya. Telinganya yang kini menggantikan pekerjaan kedua matanya dalam banyak hal, telah dapat menangkap derap kaki orang-orang yang mengejarnya dari belakang. Karena penggunaan telinga sebagai pengganti mata inilah yang menyebabkan dia mempunyai kebiasaan agak memiringkan kepalanya ketika telinganya memperhatikan sesuatu. Dia terus berjalan, terus saja menyanyi tanpa menghiraukan orang-orang yang semakin mendekat dari belakang itu. Hei, cuan muda yang buta, berhenti dulu hek tewe atu berteriak, kini dia menggunakan sebutan cuan muda, tidak berani lagi memaki-maki karena dia merasa amat berterima kasih kepada pemuda buta ini. Kun Hang segera menghentikan langkahnya dan membalikan tubuh perlahan, mulutnya tersenyum lebar akan tetapi kedua telinga tetap waspada mendengarkan dan mengikuti segala gerak-gerik di sekitarnya. Tentu saja dia mengenal suara perampok kasar yang dia jumpai pagi tadi, akan tetapi dia pura-pura tidak mengenalnya dan bertanya, Saudara siapa dan apa maksud saudara mengejar aku si buta ini? Dia tahu bahwa orang kasar itu kini menjurah kepadanya, membungkuk-bungkuk beberapa kali sebagai tanda penghormatan. Gerakan tubuh ini saja tidak dapat terlepas daripada pendengarannya yang amat tajam melebih orang biasa yang tidak buta. Hal ini sangat mengembirakan dan melegakan hatinya karena dia dapat menduga bahwa kedatangan belasan orang ini kiranya tidak mengandung niat jahat. Suan muda, saya Hektwe Atu datang untuk minta maaf atas kelancangan saya pagi tadi dan untuk mengembalikan bungkusan pakaianmu. Wajah itu makin berseri, senyuman makin melebar ketika dia mengulurkan tangan untuk menyambut bungkusan. Ah, terima kasih, tuaku. Sebetulnya aku tidak begitu membutuhkan pakaian ini, akan tetapi kalau kau tidak memerlukan, baik ku terima untuk pengganti kalau yang ku pakai ini sudah kotor. Berada padaku atau padamu sama saja, pakaian gunanya untuk dipakai, siapapun yang memakainya tidak menjadi soal. Terima kasih, dia lalu menggantungkan buntalan pakaian itu di pundaknya. Hektwe Atu menjura lagi. Juga saya mengaturkan terima kasih atas pertolongan Singshe, sebutan untuk tabib, yang telah menyembuhkan luka di dalam dadaku. Kunhang tertawa. Tidak perlu berterima kasih. Yang menyembuhkan adalah kau sendiri, tuaku. Pada waktu kau menggunakan tenaga menghantam ke depan tadi, hawa pukulan yang tertahan oleh jalan darah yang buntu merupakan kekuatan yang hebat. Aku hanya membantu membuka jalan darah itu sehingga hawa itu dapat menerobos dan sekaligus menghalau hawa beracun yang mengeram di tubuhmu. Sama sekali tidak perlu berterima kasih. Hektwe Atu terkejut. Kiranya si buta ini yang menyentuh dadanya. Kenapa dia sama sekali tidak melihatnya? Setelah saling pandang penuh keheranan dengan kawan-kawannya, dia lalu menjura lagi dan berkata, Sekarang kami minta dengan hormat supaya Singshe suka ikut dengan kami ke tempat tinggal kami di sebelah barat bukit ini. Sayang, tidak bisa, Kunhang memotong, aku adalah seorang manusia bebas, tidak mau terikat oleh segala budi. Terima kasih, tuanku, biarlah aku melanjutkan perjalananku senaknya dan harap kau dan teman-temanmu kembali saja. Salah seorang kawan Hektwe Atu yang paling kasar wataknya di antara para perampok itu menjadi marah dan berteriak, kita gusur saja tabib buta yang sombong ini. Kunhang tersenyum sabar, maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang kasar yang berwatak keji. Aku adalah seorang buta lagi miskin tidak memiliki apa-apa, juga aku akan mengalah kalau kalian menghendaki barang-barangku kecuali bungkusan obat dan tongkat ini. Akan tetapi jangan harap aku akan suka menuruti paksaan orang, sungguh pun paksaan untuk menjamuku dengan hidangan-hidangan mahal. Tong T, kau tutup mulutmu bentak Hektwe Atu kepada kawannya yang kasar tadi, lalu dia menghadapi Kunhang lagi. Siaw Singshe, harap kau maafkan temanku yang lancang mulut ini. Sesungguhnya kami mengharap Kasuka ikut dengan kami karena kami perlu pertolonganmu untuk mengobati ketua kami dan 20 orang lebih teman-teman kami yang menderita luka-luka berat. Harap Kasuka menolong kami seperti kau telah lakukan kepada ku tadi. Jangan khawatir, untuk biaya pengobatan ini, berapapun juga kau minta, ketua kami sudah pasti akan memenuhinya. Kening di muka yang tampan itu agak berkerut. Kunhang maklum bahwa orang-orang ini bukan orang-orang baik, tentu ketuanya juga bukan orang baik. Agaknya golongan hitam pengacau rakyat. Sebetulnya kalau mengingat keadaan mereka, tidak patut ditolong. Akan tetapi dia dapat membayangkan betapa sengsaranya mereka yang menderita sakit itu dan hatinya yang penuh welas asih tidak kuasa menahan hasratnya hendak menolong. Hem, begitukah? Kalau kalian mengundangku untuk menolong orang-orang sakit, lain lagi halnya. Tidak usah bicara tentang upah, apabila aku berhasil dapat mengurangi rasa nyari yang mereka derita, sudah cukup bagus untukku. Mari kita berangkat. Rombongan itu lantas berangkat turun bukit. Akan tetapi meski tongkatnya telah dituntun oleh Hak Tewe Atsu, seorang buta seperti Kunhang tentu saja tidak mampu berjalan cepat. Rombongan itu tidak sabar dan ketika Hak Tewe Atsu mengusulkan untuk menggendong tabib buta itu, Kunhang tidak menolak. Maka digendonglah pemuda itu oleh Hak Tewe Atsu yang kuat dan rombongan ini berlari-lari turun bukit dengan cepat. Hati Kunhang makin merasa curiga. Di atas gendongan, dia dapat mengira-ngira tingkat kepandayan mereka. Ilmu lari cepat mereka lumayan, tanda bahwa mereka ini, terutama Hak Tewe Atsu, memiliki kepandayan silat. Ketua mereka tentu seorang kosin. Kalau sampai ketua mereka terluka, juga 20 orang lebih anak buahnya, alangkah tangguhnya musuh mereka itu. Dan mengingat sikap mereka yang jahat, agaknya yang menyebabkan mereka menderita luka-luka itu tentulah seorang pendekar. Berkali-kali dia menarik napas panjang di atas gendongan Hak Tewe Atsu, pendekar itu merobohkan dan melukai orang-orang karena tugasnya sebagai pendekar yang membasmi kejahatan. Akan tetapi dia pergi akan menyembuhkan mereka, juga hal ini karena tugasnya sebagai seorang ahli pengobatan yang tidak boleh memilih penderita, baik dia kaya atau miskin, jahat atau tidak. Ketika ketua Hui Hou Pang dan para tamunya yang terdiri dari jagoan-jagoan di dunia Kang Ou dan Bulim itu melihat bahwa Tabib Buta itu ternyata hanyalah seorang laki-laki yang masih sangat muda, mereka terbelalak keheranan, saling pandang dan ragu-ragu. Para tamu yang hadir di sana adalah undangan-undangan Lao Teng, terkenal sebagai tokoh-tokoh Kang Ou. Malah di antaranya terdapat seorang tosu bermuka bokpeng, burik, yang mempunyai sinar mata, tajam berkilat dan pada punggungnya tergantung sepasang pedang tipis. Mereka ini banyak mengenal orang pandai, malah pernah mendengar tentang setan obat Toat Beng Yokmo, juga sudah banyak melihat tabib-tabib pandai. Namun belum pernah mereka melihat seorang ahli pengobatan yang masih begini muda. Tidak mengherankan apabila mereka lalu memperdengarkan suara mencemoh dan memandang rendah. Ketua Hui Ho Pang kecewa bukan main. Diam-diam dia marah kepada Hek Tewe Atsu yang dianggapnya telah membohong dan menipu dirinya. Untuk menutupi kekecewaannya, dia kemudian bertanya dengan nada suara keras memandang rendah. Heh, orang muda buta. Apakah betul kau yang telah menyembuhkan Hek Tewe Atsu seorang anggotaku? Kun Hang tidak tahu siapa yang tadi bicara dengannya, akan tetapi terang bahwa dia ini adalah ketua yang dimaksudkan oleh Hek Tewe Atsu tadi, entah ketua apa. Dia tersenyum dan menjawab, dia yang menyembuhkan dirinya sendiri, aku hanya membantu. Kata-katanya halus, akan tetapi sama sekali tidak merendahkan diri atau menghormat. Ketua Hui Ho Pang yang biasanya disembah-sembah oleh anak buahnya yang pandai menjilat, ditakuti semua orang, mendongkol juga melihat dan mendengar sikap orang buta ini. Orang buta, jangan kau main-main di sini. Apakah benar kau pandai mengobati orang sakit dan terluka? Tak ada orang pandai di dunia ini, sahabat. Yang pandai hanya Tuhan. Aku hanya diberi pengertian tentang pengobatan, pengertian kecil tak berarti. Kalau Tuhan menghendaki, tentu akan menyembuhkan orang sakit. Dengar, orang muda. Kami 20 orang lebih sedang menderita luka-luka. Kalau kau bisa menyembuhkan kami, berapa saja upah yang kau minta, akan ku bayar. Akan tetapi jika ternyata kau tidak mampu menyembuhkan kami, hem, jangan tanya akan dosamu, kau tentu akan ku bunuh mampus karena kau sudah mengetahui keadaan kami. Apakah kau sanggup? Diam-diam kunhang mendongkol sekali. Tidak salah dugaannya tadi bahwa ketua ini tentulah orang yang berwatak keji pula. Namun sesuai dengan wataknya yang sabar dan bijaksana, wajahnya tetap tersenyum. Aku selalu siap mengobati orang sakit. Sembuh atau tidaknya terserah ke dalam tangan Tuhan. Jika bisa sembuh, aku tak menentukan upahnya, terserah kepada penderita sakit. Kalau tidak dapat sembuh, itu sudah nasibnya, kenapa kau hendak membunuhku? Bukan kau yang memberi kehidupan pada tubuhku, lantas bagaimana kau dapat bicara tentang mengambilnya, sahabat? Tiba-tiba terdengar suara ketawa melengking tinggi yang disusul suara halus, lau sicu, omongan bocah ini ada isinya, kau berhati-hatilah. Kunhang tercengang, kiranya di tempat itu terdapat orang pandai, pikirnya. Pembicara ini adalah seorang kakek berusia lima puluhan, memiliki iwakang yang kuat dan pandang mati yang tajam. Semua ini dapat dia mengerti dari pendengarannya, tentu saja dia tidak tahu bahwa kakek yang bicara itu adalah seorang tosu yang bermuka burik, seorang di antara para tamu undangan. Kunhang agak miringkan kepalanya. Dia dapat mendengar betapa cuan rumah bersama kakek yang bicara tadi kini menggerak-gerakan tangan dan jari, agaknya saling memberi isyarat agar apa yang mereka kehendaki tidak terdengar olehnya. Sinsha muda, kata Lauteng dengan suara agak berubah, tidak segalak tadi, biarlah kuanggap saja kau memang pandai mengobati. Nah, kau mulailah mengobati salah satu anak buahku yang menderita luka di dalam tubuhnya. Setelah berkata demikian, Lauteng lalu berteriak, Hi, Asem, kau yang paling berat lukamu, kau merangkaklah ke sini biar diobati oleh siau Sinsha ini. Kunhang terheran. Sejak tadi sesudah bercakap-cakap dengan ketua ini, dia tahu atau dapat menduga, bahwa ketua ini menderita luka yang amat parah di dalam tubuhnya yang perlu segera diobati. Kenapa ketua ini sekarang menyuruh dia mengobati seorang anak buahnya lebih dulu? Apakah ketua ini sengaja mengalah terhadap anak buahnya? Tidak mungkin, orang yang berhati keji selalu mementingkan diri sendiri. Ataukah masih belum percaya kepadanya maka menyuruh anak buahnya maju untuk mencoba-coba. Tapi Kunhang tidak pedulikan ini semua. Dia lalu duduk di atas bangku yang disediakan untuknya dan menurunkan buntalan obat. Dia tahu bahwa dari depan berjalan seseorang dengan langkah perlahan, kemudian orang ini jongkok di depannya sambil mengeluarkan suara rintihan dan berkata lemah. Siau Sinsha, tolonglah saya, tak kuat lagi saya, sampai merangkaku pun hampir tidak kuat. Aku terkena pukulan beracun kakek BHA Jahanam. Semenjak kecil Kunhang sudah memiliki kecerdikan yang luar biasa. Begitu mendengar kata-kata ini, segeralah terbuka semua rahasia yang tidak dapat dilihatnya. Kiranya ketua silau tadi bersama kakek itu bersekongkol untuk mempermainkan dan menguji dia. Orang ini hanya pura-pura menderita luka pukulan, disuruh datang minta tolong sehingga mereka itu akan segera tahu tentang kepandainya mengobati. Hem, mereka tidak percaya dan hendak mempermainkan aku, pikir Kunhang. Baiklah, aku akan melayani sandiwara kalian. Sambil membungkuk Kunhang merabah nabi tangan dan dada di dekat leher asem itu, mengerutkan keningnya lalu berkata, Ayuh, kau benar-benar sedang menderita penyakit berbahaya sekali. Biang batuk sudah berkumpul di pintu paru-paru. Sekarang memang belum terasa olahmu, akan tetapi begitu tertawa, akan meledaklah batukmu dan sukar ditolong lagi. Kau sama sekali tidak terluka oleh pukulan orang si BHA atau orang SIMA, melainkan karena terlalu banyak keluar malam sehingga masuk angin jahat tentu saja sambil berkata demikian, jari-jari tangan Kunhang yang dapat bergerak secara luar biasa dan secepat kilat itu telah menekan beberapa jalan darah tertentu di dada dan leher. Mendengar keterangan ini, meledaklah suara ketawa para perampok itu, termasuk juga ketuanya, Lauteng serta para tamu undangan. Hanya Tosubuik itu saja yang tidak tertawa, melainkan memandang dengan matlah, tajam. Lauteng tidak marah karena biarpun keterangan Kunhang itu sangat lucu, namun orang ini dapat mengetahui bahwa Asem tidak terluka oleh pukulan beracun. Lucunya, Asem adalah seorang yang sehat dan tidak pernah batuk, biarpun memang suka keluar malam akan tetapi lucu kiranya kalau seorang gemblengan seperti Asem itu mudah saja masuk angin. Asem juga tertawa tertingkal-tingkal. Akan tetapi, tiba-tiba semua orang yang tadi tertawa geli itu menghentikan suara ketawa mereka. Kini hanya terdengar sebuah suara saja, yaitu suara orang berbatuk-batuk amat hebatnya. Maka tidak aneh apabila semua orang kini memandang terheran-heran karena yang batuk secara hebat itu bukan lain adalah Asem. Tadinya Asem sendiri mengira bahwa batuknya ini adalah secara kebetulan saja. Akan tetapi dia mulai menjadi khawatir dan gugup setelah batuknya itu tidak juga mau berhenti, malah semakin hebat sampai dia tak dapat menahannya lagi. Di dalam leher dan dadanya serasa dikitik-kitik, mendatangkan rasa gatal-gatal dan geli. Tak tertahankan lagi Asem terbatuk-batuk sambil memegangi perut dan dada, badannya membungkuk-bungkuk dan akhirnya dia sampai jatuh bergulingan. Penderitaannya bukan main hebatnya. Tadinya orang-orang mengira bahwa Asem yang suka berkelakar itu memang sengaja mempermainkan si Tabib Buta. Akan tetapi karena Asem tak juga berhenti batuk, mereka mulai khawatir, lalu mendekat dan dengan metel, terbelalak melihat bahwa Asem sampai mendelik-delik matanya karena terbatuk-batuk terus. Aduh, uhuhuh, aduh, tolonglah, uhuhuh, siau sing seh, ukuhuh, sukar sekali Asem mengeluarkan kata-kata ini karena batuk membuat napasnya sesak dan suaranya hampir hilang. Hem, sudah ku katakan tadi, kau tidak boleh tertawa. Siapa kira kau masih tertawa terbahak-bahak sehingga ledakan batukmu tidak tertahankan lagi. Kalau didiamkan saja, kau akan terus terbatuk-batuk sampai jantungmu pecah dan aku akan mendiamkan saja, Asem, kecuali bila kau suka berterus terang mengapa kau tadi pura-pura terluka parah. Ampun, uhuhuh, ampun sing seh, uhuhuh, saya disuruh mencoba, uhuhuh, men-men, ampun. Lauteng melangkah maju. Siau sing seh, harapkah suka mengobatinya. Terus terang saja, tadi kami meragukan kepandayanmu maka sengaja hendak mengujimu. Maafkanlah. Kun Hang memang bukan seorang pendendam. Tentu saja dia memaafkan mereka yang tadi hendak main-main kepadanya. Bahkan perbuatannya terhadap Asem ini pun hanya untuk main-main belaka. Dia segera maju mendekat, beberapa kali dia membetot turat-turat di leher serta di bawah pangkal lengan. Sebentar saja berhentilah Asem berbatuk-batuk, peluhnya keluar semua dan dia segera terduduk saking lelahnya. Siau sing seh, sekarang ku harapkah suka mengobati semua orangku, juga mengobati lukaku sendiri. Ketahuilah bahwa aku adalah Huihou Pangcu, ketua Huihou Pang, Lauteng. Tentukah sudah mendengar tentang Huihou Pang, bukan? Ketua ini mengira bahwa tentu sin seh buta yang masih muda ini akan terkejut sekali bila mengetahui bahwa dia sedang berada di dalam markas Huihou Pang yang sudah hamat terkenal di seluruh provinsi Santung. Akan tetapi dia terheran dan juga kecewa ketika orang muda buta itu menggeleng kepalanya dan berkata tak acuh. Aku baru saja datang di daerah pegunungan ini, Laut Pangcu, maka aku tidak mengenal perkumpulanmu. Akanku coba mengobati kalian. Suruh orang-orangmu yang menderita luka sama dengan Hektewe Atu, yang ada bintik merahnya pada tubuh mereka, maju dan berjejar di depanku. Ada delapan orang yang menderita luka persis seperti Hektewe Atu. Lima belas orang lain menderita luka senjata yang parah dan luka-luka itu membengkak dan keracunan. Ketika mengetahui bahwa belasan orang ini terluka oleh macam-macam senjata, Kun Hang pun dapat menduga tentu telah terjadi pertempuran hebat antara orang-orang Huihou Pang ini melawan rombongan lain yang agaknya dikepalai oleh seorang si BHA yang sudah melukai delapan orang itu dan tentunya seorang yang berkepandaian tinggi juga. Cepat dia menuliskan resep obat untuk orang-orang yang terluka. Tulisannya cepat dan tidak mempedulikan seruan-seruan heran dari semua orang yang melihat betapa seorang buta dapat menulis secepat dan seindah itu. Untuk luka-luka yang dapat dia obati dengan obat-obatan yang tersedia dalam buntalannya, segera dia obati. Akan tetapi ketika Kun Hang memeriksa tubuh Lao Teng, diam-diam dia terkejut sekali. Dengan rabaan tangannya dia mendapat kenyataan bahwa ketua ini memiliki tubuh yang kuat dan iwakang yang tinggi. Namun ternyata dia terkena pukulan beracun yang amat keji. Pukulan yang mengenai pundak itu busuk menghitam sedangkan tulang pundaknya telah remuk-remuk. Hebat bukan main penderitaan ketua ini, akan tetapi dia tadi masih dapat menahannya, membuktikan bahwa Lao Teng adalah seorang yang amat kuat. Diam-diam Kun Hang mengeluh. Agaknya dugaannya bahwa orang yang merobohkan orang-orang ini tentulah seorang pendekar kiranya tidak betul. Seorang pendekar gagah tidak mungkin memiliki ilmu pukulan yang begini keji, atau andai kata memiliki juga, tidak akan sudi mempergunakan. Kalau begini keadaannya, agaknya pihak yang menjadi lawan Hoi Hoi Pang ini pun bukan golongan baik-baik. Kun Hang menarik napas panjang, menyesalkan dirinya yang kini tanpa disengaja telah memasuki dunia golongan hitam. Akan tetapi dia tetap berusaha menolong Lao Teng, menggunakan sebatang jarum perak untuk mengoperasi luka itu, lalu mengurut beberapa jalan darah dan menempelkan obat luka buatannya sendiri yang amat nancur. Kemudian dia yang menulis sebuah resep obat untuk ketua Hoi Hoi Pang ini. Begitu dia selesai mengobati Lao Teng dan ketua ini mengucapkan terima kasihnya, tiba-tiba terdengar suara keras dan tahu-tahu ada hawa menyambar ke arah Kun Hang. Pemuda buta ini maklum bahwa ada orang menyerangnya, maka dia cepat menjatuhkan jarumnya ke bawah dan membungkuk untuk membungut jarum itu. Hal ini dia lakukan untuk mengelap dengan gerakan seperti tidak disengaja. Akan tetapi kiranya serangan itu bukan untuk memukulnya, melainkan untuk menangkap pergelangan tangannya. Kun Hang tersenyum dan membiarkan saja pergelangan tangan kanannya dicengkeram orang. Dia pura-pura kaget dan berseru. Eh ha ha, siapa memegang lenganku? Kau mau apa? Orang muda, lekas katakan, apa hubunganmu dengan Toat Beng Yok Mo? Penanya ini adalah kakek bersuara halus melengking tadi. Orang tua, beginikah karanya orang bertanya? Apa harus mencengkeram lengan orang yang ditanya? Pakaianmu seperti pendeta, kenapa sikapmu kasar seperti penjahat? Tosu tua itu cepat melepaskan cengkeraman tangannya, mukanya yang bopeng menjadi merah sekali dan dia melangkah mundur tiga langkah. Heran sekali dia bagaimana orang buta ini dapat mengenal pakaiannya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa pendengaran Kun Hang yang luar biasa dapat menggambarkan bentuk pakaian. Xiao Xin He, tamuku yang terhormat ini adalah bangkuan tojin yang berdiam di kuil pekioksi, kuil seruni putih. Beliau seorang tokoh pantai timur yang terkenal, harapkah suka menjawab pertanyaannya. Kun Hang menjurah ke arah bangkuan tojin. Maaf, kiranya seorang tosu. Bangkuan tojin tadi bertanya tentang Toat Beng Yok Mo? Dia terhitung guruku karena aku mendapatkan ilmu pengobatan ini dari kitab-kitabnya. Tidak hanya bangkuan tojin yang berseru kaget, bahkan laut peng dan anak buahnya menjadi kaget sekali, juga girang.